opening of a conference dedicated to transferring sovereignty Gimana ya rasanya kalau kalian bisa hadir di konferensi Meja Bundar atau KMB seperti yang digambarkan di video barusan? Pastinya akan jadi salah satu momen bersejarah di hidup KMB ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 Konferensi ini menghasilkan serah terima kedaulatan wilayah Hindia Belanda dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat alias RIS Ya, negara tercinta kita ini pernah menjadi negara federal loh Anyway, seperti yang kita ketahui RIS tidak berlangsung lama Satu penyebabnya adalah mayoritas masyarakat Indonesia menganggap sistem ini sebagai warisan kolonialisme yang bisa memecah belah persatuan Oleh karena itu pada bulan Maret dan April 1950 semua negara bagian dan daerah otonom di RIS kecuali negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur melepaskan diri dari RIS untuk bergabung dengan negara Republik Indonesia Kunci pendorong unifikasi ini adalah apa yang kita sebut sebagai Mosi Integral Natsir yang diarsiteki oleh pahlawan nasional dan tokoh yang akan kita bahas di episode kali ini Muhammad Natsir Ya, sebagian besar orang yang mengenal Natsir sebagai tokoh dibalik berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Akan tetapi sesungguhnya jasa besar cendikiawan muslim ini masih banyak loh termasuk yang berhubungan dengan relasi dekat Indonesia dan Jepang di kemudian hari Hmm, apa ya? Lalu seperti apa cerita-cerita unik yang dimiliki oleh tokoh utama partai Masyumi ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya Kalian juga bisa mendaftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik jangan lupa kunjungi toko PinterPublishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan semua toko online lain favorit kalian Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi Back to the video Get your coffee and let's get it started Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Solo, Sumatera Barat Menempuh pendidikan di His, di Padang, dan Solo Natsir kemudian masuk ke Mulo Lulus dari Mulo, ia kemudian pindah ke Bandung dan masuk AMS Saat di Bandung ini, ia bergabung dengan Jong Islamitenbon Selama di Bandung, Natsir juga belajar dari tokoh pendiri Persatuan Islam Ahmad Hassan Kipra Muhammad Natsir kemudian mentereng karena pernah menjadi Menteri Penerangan untuk dua periode Ia juga pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia dari September 1950 sampai April 1951 Natsir juga adalah tokoh yang ingin memadukan antara ajaran Islam dengan politik Ia pernah menjadi pemimpin partai Islam terbesar yang pernah ada di Indonesia Yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Mas Yumi Dalam konteks hubungan dengan Soekarno, Natsir awalnya cukup dekat dengan sibung besar itu Hatta menyebut Natsir sebagai anak kesayangan Soekarno Beberapa pidato Soekarno juga ditulis oleh Natsir Sayangnya hubungan keduanya mulai memanas seiring kedekatan Soekarno dengan PKI dan jalan politik sang presiden lewat demokrasi terpimpin Ini juga terkait gagasan Nasakom yang dibawa oleh Soekarno yang tak disetujui Natsir Ujungnya adalah keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI Bisa tonton di video sejarah PRRI yang membuat Natsir kemudian dipenjara dan Mas Yumi dibubarkan Progresifisme yang dilakukan Natsir tidak berhenti pada Orde Lama saja Ketika masa Orde Baru, Natsir juga pernah dikecam oleh Presiden Soeharto karena ia kerap melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah Contohnya yang paling berkesan adalah dengan menggagas dan menandatangani Petisi 50 untuk mengkritik penggunaan Pancasila oleh Soeharto untuk menekan lawan-lawan politiknya Meskipun begitu, ternyata Muhammad Natsir memiliki jasa besar untuk pemerintahan Soeharto sendiri Disebutkan dalam buku Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Perilaku, dan Peristiwa Tulisan Asfi Warman Adam Muhammad Natsir berperan besar dalam membujuk beberapa negara, khususnya Jepang untuk menanam modal dan membantu Orde Baru mengembangkan perekonomian Indonesia yang pada masa itu sedang mengalami kesulitan Menurut pernyataan dari Lukman Hakim mantan Staf Muhammad Natsir Sang cendikiawan muslim ini ternyata berteman akrab dengan Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda Hubungan ini telah terjadi saat masa pendudukan Jepang Nah, ketika bertemu dengan Fukuda lagi Natsir meminta tolong agar Jepang membantu mengembangkan ekonomi Indonesia Fukuda sendiri bahkan diketahui mengakui bahwa Muhammad Natsir adalah faktor yang membuat Jepang yakin untuk membantu pemerintahan Indonesia Karena ada dorongan dari Jepang inilah terbangun yang namanya Intergovernmental Group on Indonesia Yaitu sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967 yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia Selain dari konteks politik, Muhammad Natsir dengan Takeo Fukuda ternyata memiliki kedekatan yang cukup mendalam Berdasarkan buku Gagasan dan Gerak Dakwah Natsir karya Haji Mas'ud Abidin Perdana Menteri Jepang tersebut mengirim surat bela sungkawa yang cukup menyentuh hati ketika mendengar kabar wafatnya Muhammad Natsir pada tanggal 6 Februari 1993 Di dalam surat itu Takeo mengungkapkan rasa sedih yang mendalam dan menyebutkan bahwa berita duka kematian Muhammad Natsir terasa lebih dahsyat dari jatuhnya bom atom di Hiroshima Fakta menarik selanjutnya adalah meskipun di lingkup domestik pesona Muhammad Natsir dikenal sebagai tokoh yang tegas dalam memberi kritik ketika di ruang rapat Beliau ternyata memiliki sisi yang lain yang jarang disorot Menurut Asfi Warman Adam, Muhammad Natsir sering berdebat sengit dengan peting di Partai Komunis Indonesia DN Aidit Namun setelah itu ketika berada di luar ruang rapat, kedua orang tersebut ternyata malah suka ngopi bareng Harusnya jadi pelajaran buat politisi kita zaman ini Ini mungkin bisa kita anggap sebagai bentuk sifat toleransi Muhammad Natsir karena beliau diketahui sering mencari jalan tengah mengenai pertikaian antaragama di Indonesia yang pada tahun 60-an sempat ramai Tidak hanya soal nilai toleransi, Muhammad Natsir juga ternyata memiliki banyak cerita tentang sifat kesederhanaannya yang nyentrik Selain tinggal di rumah yang sederhana, Muhammad Natsir diketahui pernah ditawarkan hadiah berupa mobil Chevrolet Impala oleh seorang pengusaha Namun ia dengan bulat menolaknya, padahal ia pada kala itu hanya memiliki sebuah mobil tua bermerek De Soto Bukan Soto Makanan ya, mobilnya yang ini Natsir juga ternyata memiliki kesamaan hobi dengan Dois Dekker, yakni bermain musik Ini membuat hubungan keduanya cukup dekat Natsir disebut suka memainkan biola dan Dekker suka bermain gitar Natsir juga sering berbicara dalam bahasa Belanda dengan Dekker Dan sering membicarakan musik klasik Beethoven dan tulisan karya Boris Leonidovich Pasternak Novelis kenamaan Rusia pada masa itu Kedekatannya dengan Dekker ini disebutkan jadi penyebab Dekker mau masuk ke Partai Masyumi Apapun itu, yang jelas warisan Muhammad Natsir besar untuk negara ini Ia yang mendorong konsep NKRI, ia pula yang membantu negara ini keluar dari krisis ekonomi pasca kekuasaan Soekarno Jadi, kalau kalian ke jalan raya dan lihat mobil serta motor-motor dari brand asal Jepang Ingatlah, nama Natsir sebagai orang yang membuka jalan relasi tersebut Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa jasa terbesar Muhammad Natsir bagi Indonesia? Berikan pendapatmu Terima kasih telah menyaksikan video ini Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya Jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Serta ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan berbagai informasi seputar fenomena politik di Indonesia Bye-bye